Pengurus Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno atau PPK GBK memastikan perawatan rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah sesuai dengan tahapan revitalisasi hingga perawatan rumput mulai Juni sampai Oktober jelang kembali digunakan pada kualifikasi Piala Dunia November mendatang. PPK GBK menjawab kegusaran publik terkait buruknya kualitas rumput yang digunakan pada putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 kala Indonesia jumpa Filipina 11 Juni lalu. Kini rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno memasuki proses revitalisasi yang dimulai Juni dengan pembongkaran rumput, pembersihan jahitan rumput, dan sisa-sisa yang rusak atau hancur. Pada Juli revitalisasi memasuki tahap perataan dan sterilisasi media tanam hingga nantinya penanaman ulang. Terlebih, rumput Zoysia Matrela kini tengah disiapkan di lapangan panahan GBK. Hal ini dilakukan PPK GBK untuk menyambut lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 Grup C pada November mendatang menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ini adalah usaha maksimal yang kita lakukan dengan tetap berkoordinasi dengan PSSI. Jadi jangan lupa bahwa kita tetap berkoordinasi dengan PSSI apa yang kita lakukan terkait dengan revitalisasi ini. Oke, saat ini memang sudah dilakukan perataan tanam. Kita ekspektasinya sekitar tanggal 21 sudah mulai masuk rumput hingga akhir Juli. Kemudian kita lakukan draw-in untuk perkuatan rumputnya sekitar 3 bulan sehingga akhir Oktober kita sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan sehingga nanti kita akan fit pada persiapan Piala Dunia ya. Zona Asia, Rond 3, tanggal 14 November dan 19 November ya. Seperti itu. Sebagai badan layanan umum dan masuk dalam kategori cagar budaya, PPK-GBK terus berinovasi sebagai penyedia ruang inklusif khususnya untuk aspek olahraga. Apalagi tercatat pemanfaatan venue dari rekap tahunan PPK-GBK per tahun 2023 dan Januari hingga Juni 2024. Penggunaan terbesar masih diperuntukkan untuk kegiatan olahraga dengan 43,46 persen. Sementara hiburan seperti konser tahun ini tercatat 13,61 persen.